Halo adik-adik saatnya membaca dongeng bersama Kak Ocha Adik-adik hari ini Kak Ocha akan membawakan cerita tentang tempat wisata nih Biasanya adik-adik kalau berlibur paling suka berwisata kemana adik-adik? Apakah ke gunung atau ke kebun binatang atau ada tempat yang lain yang adik-adik suka? Nah coba kita tebak kira-kira ayah, ibu, Vina dan Vino berlibur kemana ya? Yuk kita intip cerita dengan judul ayo liburan Kita lihat ya adik-adik Wow liburan telah tiba Hore! Vina dan Vino senang sekali adik-adik Coba lihat Vino begitu ceria dengan ban berenangnya Dan Vina sudah membawa ember berisi alat bermainnya Ternyata ayah akan mengajak mereka berlibur ke pantai Yeay! Siapa yang suka ke pantai adik-adik? Kalau Kak Ocha sih suka sekali ke pantai Yuk kita lihat apa ya yang mereka lakukan di pantai Wah ternyata ayah membawa keluarganya ke pantai Tanjung Lesung di Jawa Barat Apakah adik-adik ada yang sudah pernah ke pantai Tanjung Lesung di Jawa Barat? Kalau Kak Ocha belum pernah tuh Hmm seperti apa ya pantainya? Wow adik-adik ternyata pemandangannya indah sekali Pantainya juga bersih tidak ada sampah Wah airnya juga jernih sekali adik-adik Dan pasir putih terhampar dengan luas Hmm Kak Ocha jadi semakin ingin nih ke pantai Kita cek yuk apa yang mereka lakukan selama di pantai Wow seru sekali ya bermain di pantai Lihat Vino dan Vina membuat istana pasir Wah besar sekali dan bagus sekali adik-adik Kalau Kak Ocha belum tentu bisa membuat istana pasir sebabis Vina dan Vino Tetapi bukan itu saja adik-adik Ternyata Vina juga mencari cangkang kerang untuk dibuat hiasan oleh ibu Wow kreatif sekali ya ibu ya Dari cangkang kerang ternyata bisa dijadikan sebagai gelang atau hiasan lainnya Kemudian apalagi ya yang mereka lakukan Ya tentu saja mereka juga berenang dan bermain dengan ombak Tidak lengkap ya adik-adik Kalau ke pantai tidak berenang Lihat Vino sudah dengan ban berenangnya Begitu pula dengan Vina Dan mereka bermain bersama ayah dan ibunya Wah seru sekali ya bermain air Tapi adik-adik bagi mereka kegiatan yang paling seru adalah menyelam Wow menarik sekali Mereka harus memakai pelampung, masker khusus dan sepatu katak Sepatu apa? Sepatu katak Lucu ya adik-adik Memangnya katak pakai sepatu Bukan begitu ya maksudnya Sepatu yang digunakan oleh Vina, Vino, begitupun ayah dan ibu Adalah sepatu yang menyerupai atau mirip dengan kaki katak Supaya apa? Supaya mereka mudah untuk berenang di bawah laut Dan sebelum mereka menyelam Mereka juga diberikan pelatihan khusus sebelum menyelam Supaya mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan selama di bawah laut Dan apa yang tidak boleh mereka lakukan di bawah laut Dan sekarang semua sudah siap adik-adik Wuuu siapa yang penasaran dengan pemandangan di bawah laut? Yuk kita lihat yuk Bagaimana ya pemandangannya? Wow adik-adik coba lihat Pemandangannya sangat indah ya Banyak sekali ikan-ikan yang cantik Ada yang berwarna apa adik-adik? Bisa sebutkan? Ada yang berwarna biru Juga ada yang berwarna orange Ada yang berwarna putih dengan garis-garis hitam Unik sekali ya Cantik sekali Tetapi tetap hati-hati ya Jangan sampai menginjak dan merusak terumbu karam Juga walaupun ikannya cantik-cantik Kita tidak boleh menangkap ikan-ikan tersebut Supaya apa? Supaya klesteria laut tetap terjaga Nah mereka berenang ke sana kemari Menikmati pemandangan indah di bawah laut Dan setelah itu adik-adik Mereka sudah bermain pasir dan membuat istana pasir Mereka sudah membuat hiasan dari cangkang keram Sudah berenang dan sudah menyelam Apa yang kemudian mereka lakukan? Ya saatnya kembali ke rumah Di akhir hari mereka semua lelah adik-adik Tetapi mereka juga tetap gembira Wah kegiatannya seru sekali ya Dan lihat Pemandangan pantai di sore hari juga indah sekali Sesampainya di rumah mereka juga tetap bahagia Sungguh liburan yang menyenangkan Setuju ya adik-adik Liburannya menyenangkan sekali Wuhh Kak Oce jadi semakin ingin ke pantai Bagaimana dengan adik-adik ingin ke pantai? Nanti ya ketika sudah waktunya berlibur Dan bisa ke tempat wisata Boleh adik-adik ajak orang tuanya untuk pergi ke pantai Begitu adik-adik Dan dari pesan atau dari cerita ini Kita bisa mengambil pesan ya Bahwa apabila kita berkunjung ke tempat wisata Kita harus tetap apa adik-adik? Menjaga kebersihan lingkungan Tidak boleh membuang sampah sembarangan ya Supaya seperti tadi pantainya bersih dan indah untuk dilihat Kemudian juga harus menjaga Kelestarian alam Begitu adik-adik ceritanya Sampai jumpa di cerita berikutnya Dadah